Pilu ayah siswi di Palembang yang dibunuh empat remaja, hati hancur pelaku tak dibui sebab dibawah umur. Pilu ayah siswi SMP di Palembang yang anaknya dibunuh dan diperkosa empat remaja pria. Ayah korban bernama Udin Gelisah dan hatinya hancur setelah mengetahui tiga dari empat pelaku tak ditahan karena alasan dibawah umur. Padahal korban berinisial AA-13 ini dibunuh dan diperkosa oleh para pelaku IS-16, MZ-13, NS-12, serta AS-12. Korban ditemukan tewas di TPU Talang Kerikil, Kuburan Cina, Palembang. Sebelumnya Udin sudah tenang lantaran para pelaku pembunuh anaknya sudah ditangkap dalam waktu tak lama setelah korban ditemukan. Namun hati Udin kembali gelisah lantaran mendapat kabar tiga pelaku tidak ditahan. Barulah lega pelakunya dapat, ini saya sudah tenang, sudah enak, nah ini jadi kacau lagi sekarang pikiran, ungkap Safarudin dikutip dari tribun sumsel.com. Udin tak enak hati semenjak anaknya tewas dengan sangat mengenaskan. Udin terus terbayang wajah polos anaknya yang masih berusia 13 tahun itu. Pas kejadian di hari itu, aku gelisah terus. Terbayang wajah anak, tak bisa lupa. Udin tak terima pelaku pembunuh anaknya tidak ditahan. Menurutnya meski tiga pelaku pembunuh anaknya masih di bawah umur, perbuatannya tergolong tak manusiawi. Saya minta tolong sama bapak kepolisian mana keadilannya. Kasih saja empat-empatnya hukuman setimpal, sambung Udin.